Intro Setelah hampir 9 bulan Pertualangan saya tidak bisa bergerak Keluar dari provinsi Buenos Aires Karena pandemik ini Nah pada akhirnya pada hari pertama Di bulan Januari 2021 ini Perjalanan saya bisa dilanjutkan kembali Dengan mengikuti protokol kesehatan Dan melengkapi diri dengan Mengisi aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah disini Mengawali tahun 2021 ini Sekarang waktunya untuk melanjutkan Pertualangan Oke semua barang sudah sepak Dan pagi ini saya mau pamitan dulu Di KBRI Buenos Aires Yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang, Pak Mario. KPR ini saya, senang balik nih ya. Ada warga negara Indonesia yang dikelilingnya Argentina, apakah negara negara Indonesia saja, Amerika Selatan ya. Di kisah kecil dari kita, Republik Indonesia 75 tahun. Ini makan siang saya pertama di tahun 2021. Nanti jenis tapi di Argentina ya guys, bukan di Jakarta. Dubos sementara mencoba tunggangan saya. Jadi ini momen-momen terakhir akan dilepas sama Bu Dubos dari depan KPR Ibu UNAS-IRS. Kita akan lanjut menuju provinsi-provinsi di bagian utara Argentina sebelum lanjut ke Paraguay, Bolivia dan Peru. Semoga misi mempromosikan Indonesia buat petoangan. Lalu petoangan ini pun dilepas oleh Duta Besar KBR Ibu UNAS-IRS, Ibu Nini Kun Harihati bersama staff. Amin, amin. Terima kasih banyak. Selamat jalan ya. Selamat jalan, Ibu. Selamat jalan. Seluruh staff KBR Ibu UNAS-IRS. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Wah senang banget saya dan rumba tunggangan saya bisa berpetualangan lagi. Kali ini saya akan mengeksplore daerah utara Argentina. Selamat jalan,び neki-台. City light, city light Terima kasih telah menonton! 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 beberapa kota wisata seperti Villa General Berggrano, lalu ada danau yang indah dan saya putuskan untuk camping di pinggir danau bagian utara dari Villa Carlos Pas sayangnya pada malam harinya ada hujan badai yang menyapu area camping saya dan bikin saya nggak bisa tidur nyenyak lalu pada hari berikutnya cuaca membaik dan perjalanan pun berlanjut dan sekarang saya sudah berada di antara dua provinsi ini sekarang saya sudah masuk katamarca dan di belakang saya itu provinsi Cordoba lanjut perjalanan nah dalam pertengahan perjalanan saya mencoba melewati jalur pintas menuju ruta legendaris ruta 40 dan saya pun memilih mengikuti rute nomor 307 yang ternyata jalurnya diluar dugaan awalnya saya melewati jalan penuh kelokan dan tanjakan diantara hutan lebat dan suasana ini saya pun berasa mengikuti jalur lintas Sumatera Wah keren banget pokoknya tapi setelah itu dalam sekejap landscape berubah menjadi gersang sama sekali berbeda dengan pemandangan sebelumnya dan saya pun menikmati sejenak pemandangan di sekitar danau antara El Molar dan Tavi del Valle keren banget tempat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketiga Ini kurang lebih altitude-nya mulai ke arah 2000 mdpl, tiba-tiba kita sudah sedatar dengan awan nih jadinya ya. Atau kabut nih, kabut tebal. Jadi kotanya sudah mulai samar-samar, nggak kelihatan. Keren pokoknya. Lanjut perjalanan, jalan pun terus menanjak dan penuh kelokan. Ini kita lagi riding menembus kabut tebal ya, kayak udah riding di awan nih. Jarak pandang cuma kurang lebih 10 meter nih guys. Terus temperaturnya 14 derajat celcius sekarang di ketinggian ini ya. Gila. Asik banget, cuma harus hati-hati dan selalu waspada aja sih, jaga jarak, jangan terlalu ngebut. Udah tuh cuma 10 meter aja di depan, udah nggak kelihatan. Belakang juga nggak kelihatan. Nah ini motor datang nih. Wah, amat kali nggak kelihatan nih depan. Harus hati-hati nih. Aku jaga speedku 40-50 km per jam. Wih, tebal banget. Udah sekitar 20 kilo kayak gini. Dan masih menanjak jalannya nih. Ya, jarak pandang pun cuma sekitar 5 meteran. Dan setelah 20 menit berkendara melewati kabut tebal ini, saya menemukan kedai kecil. Dan disini kesempatan saya untuk istirahat sejenak. Jadi pas diantar kabut ini, ternyata udah 3042 meter di atas permukaan laut. Dan temperatur udah 12 derajat. Jangan hati-hati. Nggak kelihatan apa-apa. Tapi ada binatang lamanya. Udah lama. Eh, tak disangka saya sudah berkendara pada ketinggian 3042 meter di atas permukaan laut. Asli dingin banget disini. Ini lamanya lagi istirahat disini. Ada lama kecil ternyata. Wih, malu-malu kecil. Nah, pas banget buat menghadapi kondisi kayak gini. Saya selalu siap sedia tolak angin buat menjaga daya tahan tubuh saya. Supaya tetap semangat menjalani petualangan saya. Dan dari sana, jalan pun mulai menurun. Kabut mulai hilang. Udara mulai hangat kembali. Dan sepanjang mata memandang. Cuma terlihat pegunungan, savana. Dan juga mulai nampak tanaman kaktus. Dan akhirnya saya pun bisa reunian kembali dengan rute legendaris rute 40. Yang sebelumnya saya pernah rading di rute 40 bagian selatan Argentina. Dan sekarang saya berjumpa kembali dengan rute 40 yang ada di bagian utara Argentina. Dan jalur ini akan membawa saya sampai ke kota kecil Cavayate. Dan saya sengaja datang ke kota ini. Untuk melihat lembah kalcaki. Yang cuma berjarak sekitar 20 km dari kota Cavayate. Untuk melihat pemandangan formasi batu yang spektakuler. Dan bebatuan ini terbentuk akibat terkikis oleh air puluhan juta tahun lamanya. Rading di antara bebatuan ini berasa epic banget. Berasa berada di planet lain. Luar biasa indahnya. Subsid Hara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan petualangan kali ini saya tutup dengan menikmati lukisan alam dari atas bukit kecil ini Sambil minum teh plus tolak angin buat hangatkan suasana di sore hari yang dingin-dingin sejuk ini Oke sampai disini dulu video pertolongan saya kali ini Ride safe dan salam adventure Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton